Terima jahitan wanita Harga promo Gue salvok sama ini Bestailor Rame 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 Selamat siang Sore kali ya ini ya Buat santu people semuanya Ini ada video baru ya Hot issue hot video Yang diposting sama beberapa account instagram ya Garis besar nanti video ini Menunjukkan Atau merekam Aksi ojol Satu bandung yang secara kompak turun ke jalan Untuk Melakukan Protes terkait kebijakan PPM Yang katanya sih Kata teman-teman ojol semua ini Menyulitkan mereka karena omsetnya Pendapatannya pasti turun otomatis Mana sekarang Tentukan ada info kalau diperpanjang lagi Sampai Tanggal 25 Terus ada isu-isu juga Bakal diperpanjang terus Sampai 17 Agustus Terus Aja gitu Sampai sukses Brother Buat brother-brother dan sister-sister Yang pendapatannya harian ini Gue yakin Buat santu people semuanya Pasti kerasa dampak PPKM ini Oke kita coba menyuarakan sedikit Tapi seperti biasa Tetap santuy dan netral ya Sudut pandangnya Kita lihat dulu video yang pertama Audionya udah cek Kita langsung play Ab voi Give her your Baby 5 Go 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 Fuck Fuck Tuh, yang pertama Sebelum kita berkomentar, kita ke yang kedua dulu Ini yang kedua Dari Jakarta Keras juga ngeposting Dari sudut pandang Perekam yang berbeda ya, kita lihat 3, 2, 1, play Terima jahitan wanita Harga promo Gue salvok sama ini Bestailor Ini nampaknya Petugas yang berjaga Slide berikutnya Ini daerah Sudirman nih kayaknya nih ya Sudirman, Bandung Oh, segitu doang Oke, tahan dulu Opininya Kita lanjut ke video yang ketiga Video yang ketiga ini langsung diposting Sama account Instagram Info Jawa Barat ya Kita lihat videonya, audionya udah cek Let's play Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke, ini video yang ketiga Dari kurang lebih 4 ya 4 video tadi Santui people ini Melihat suatu kesamaan Dari keempat video tersebut Kalau Mamang sih ya Ini mah menurut Mamang ya Melihat satu kesamaan Yaitu adalah Biasanya demo-demo atau aksi unjul kerasa Ini kan dipenuhi oleh Amarah kekesalan Tapi di satu sisi nih Ada, ada unsur kesel juga nih Daripada penemo ini Cuman kayak Mamang ngeliat kayak Mereka itu di satu sisi tuh Bahagia Bahagia dalam artian Bisa lagi kumpul bareng-bareng Rame-rame serombongan ya Karena Manusia mah kan makhluk sosial ya Gak bisa dipisahin gitu Cuman mau gimana lagi kan Ini kondisinya pandemi Jadi harus berjarak Tapi nih Kalau kita lihat bareng-bareng nih Mereka ada unsur happy gitu Bisa bersama lagi gitu Kalau yang Mamang ngeliat mah ya Gitu Gak full aksi demonya tuh Gak full kayak kesel Kayak marah tuh Ada senyuman Happy ya Kita happy gitu ya Gak bohong lah Anjir Satu setengah tahun Hampir dua tahun gitu Gak boleh ngumpul-ngumpul kan Dibatesin Jaga jarak Nah terus ada aksi Ngumpul-ngumpul kayak gini Gue yakin mungkin Beberapa Persen gitu ya Gue gak tau isi demonya apa Yang penting gue ngeliat ada yang ngumpul Disitu Gue join Because what Karena gue kangen Gitu ngumpul-ngumpul Begitu Jadi terkesan Kenapa ini rame gitu Menurut Mamang ya Di satu sisi Pengen protes juga Soal PPKM Di satu sisi juga Mereka kangen berkumpul Kayak gini lagi ya Gimana namanya manusia kan ya Ini juga nih Ada komentar juga Dari Mojang ya Mereka bukan rakyat bandel Tapi situasi yang Menharuskan mereka Seperti itu Iya betul Beda posisi Beda point of view ya Ketika kalian di posisi Yang Bisa WFA WFA Tapi tetap Dapet uang bulanan Itu mungkin akan beda Point of view Dengan yang kalian harus Kerja harian Biar dapet uang Gitu Kalau kalian gak open minded Itu ngeliatnya kayak Ngapain sih lu Gimana mau beres Ini Lu gak Jaga jarak Segala macem Malah Perkrumulan kayak gini Di sisi lain Mereka Dimana Itu tuh bukan pilihan Gitu Ya gue harus turun Men Gue harus ke jalan Dalam artian Gue harus keluar Gitu Buat nyari duit Buat makan besok Gitu Jadi beda posisi Beda point of view Gitu Bukan posisi di atas Di bawah Bukan Bukan Pikiran anda Jangan kesana-sanah Ya Hey halo Gue paham banget Santu people yang sering Manjing-manjing Pikiran Biar traveling Gitu Enggak Bukan seperti itu Kelihatan juga ya Kalau di Kon-kon Instagram Dari posting yang tersebut Banyak Netizen yang gak support Gitu Sejauh ini sih Gue belum Ngeliat Kayak Komentar-komentar Yang Yang menyalakan Para gabungan ojol Di Bandung ini sih Gue belum ngeliat Nah ini paling nih Akankah demo besar-besaran Jadi solusi Ini paling yang sedikit Kontra ya Nah ini nih Mau tanya justru Bukannya malah banyak Yang order online gak sih Mungkin Mungkin lebih banyak gitu Tapi dibanding yang order Mungkin Gak tau juga ya Mungkin santu people ada yang Mengerti juga soal ojol Atau aja juga yang berprofesi Sebagai ojol Monggo dikasih penjelasan Gitu Sebenernya dalam harian itu Lebih banyak yang order Makanan online Atau Atau order riding Gitu Monggo Dikasih tau Yang lebih mengerti Nah ini masih bersyukur bang Masih ada pekerjaan Pas PPKM Ya gimana ya Jadi serba salah sih Karena Gue gak bisa nyalahin Pandangan mereka gitu Karena kan Posisinya juga beda-beda Kalau menurut santu people Gimana Pandangan kamu Soal Inilah Demo ojol Bandung Yang semuanya Kompak turun-turun ke jalan Untuk memprotes PPKM Core-core di kolom komen Sekarang kita mungkin akan Berdiskusi agak berat ya Tapi utarakan pendapat kalian Pendapat itu penting loh Tenang Mamang open minded ya Oke Mamang mau pamit dulu Mau Mau ngapain ya Mau memantau Aksi demo di Bandung ini ya Ciao